Penangkapan berawal setelah polisi membuntuti dua orang pelaku yang menjual tembako gorilla melalui akun media sosial Instagram. Penyidik Sat Nargoba, Polres, dan Bandung bisa menemukan akunnya, alamatnya, kita bisa melakukan penangkapan. Penyidik Sat Nargoba, Polisi masih melakukan penyidikan adanya dugaan sindikat narkoba. Dari Bandung, Jawa Barat, John Henry TV One mengabarkan. Penyidik Sat Nargoba, Polisi masih melakukan penyidikan adanya dugaan sindikat narkoba. Selain para calon TKI, polisi juga mengamankan tiga orang pengurus penampungan. Polisi juga masih menyelidiki dugaan terjadinya pemalsuan dokumen. Dalam proses rekrutmen calon TKI yang diindikasikan ada sejumlah TKI yang masih di bawah umur. Pemirsa Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko atau DJP2R, Kementerian Keuangan melaporkan total outstanding utang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2017 mencapai Rp3.549,17 triliun. Nilai utang itu naik Rp328,19 triliun dibanding realisasi periode yang sama di tahun 2016. Adakan saya Andra Lesmana yang akan memaparkan siapa saja pemberi utang ke pemerintah hingga saat ini, dan bagaimana utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB dari tahun ke tahun. Andra, silakan. Baik, terima kasih Fero dan juga Pemirsa. Utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sementara untuk rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB sejak tahun 2000 mengalami penurunan. Kita simak datanya. Ya, ini dia utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB di tahun 2000 hingga 2016. Di tahun 2000, hutang Indonesia dan juga rasionya terhadap PDB yaitu sebesar Rp1.234,28 triliun dengan rasio 89%. Kemudian di tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan sampai dengan 2005 meningkat hutang pemerintah pusat menjadi Rp1.313,5 triliun. Namun rasionya turun menjadi 47%. Selanjutnya di tahun 2006, hutang pemerintah pusat kembali meningkat dari Rp1.302,16 triliun. Kemudian di tahun 2007, 2008, 2009, hingga 2010 juga terus meningkat menjadi Rp1.676,15 triliun dengan rasio yang menurun 26%. Dan di tahun 2011, hutang Indonesia berada di kisaran Rp1.803,49 triliun dengan rasio 25%. Hingga 2016 ini, hutang Indonesia terus meningkat menjadi Rp3.466,96 triliun, namun kembali naik rasionya menjadi 27,9%. Ya, untuk rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibanding dengan negara lainnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Italia, Amerika Serikat, serta Jepang, rasio utang Indonesia jauh lebih rendah. Kita simak datanya. Ya, ini dia rasio utang dunia terhadap PDB 2016 per Oktober 2016. Chile 20%, kemudian Indonesia 28%, Filipina 36%, Malaysia 56%, India 66%, kemudian Inggris 89% rasionya, dan Amerika Serikat 107%. Jepang paling tinggi rasionya yaitu 249%. Sementara untuk utang per kapita pemerintah Indonesia pada Oktober 2016 juga lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Vietnam, maupun Thailand. Dan utang Indonesia hanya sedikit di atas utang Filipina. Ini dia datanya. Utang per kapita Indonesia dan juga beberapa negara lainnya di bulan Oktober 2016, Filipina 956,3 USD. Kemudian Indonesia, 1.032 USD, India 1.200 USD, Thailand 2.500 USD, selanjutnya Malaysia 5.300 USD, Amerika Serikat 62.000 USD, dan Jepang 97,100 USD. Eh, maksud kami 97.100 USD. Ya, Fik, kembali ke Anda. Ya, baik. Andra, tadi Anda telah memaparkan ini jumlah utang Indonesia dari tahun ke tahun hingga membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lainnya. Bahkan memang cenderung menurun meskipun jumlahnya naik begitu. Lantas siapa yang hingga saat ini pemberi pinjaman terbesar ke pemerintah? Ya, Veronica dan juga pemirsa sampai saat ini Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Pada Januari 2017, utang luar negeri pemerintah Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, tercatat Rp728,15 triliun. Naik tipis dari akhir 2016 yang sebesar Rp728,8 triliun. Kita lihat datanya. Ya, daftar pemberian pinjaman ke pemerintah Republik Indonesia untuk Bank Dunia sebesar Rp230,26 triliun. Per Desember 2016, kemudian Jepang Rp199,4 triliun. Hingga Januari 2017, ADB sebesar Rp122,02 triliun. Per Januari 2017, kemudian Perancis Rp24,56 triliun. Jerman Rp24,74 triliun. Dan IDB sebesar Rp9,83 triliun. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Veronica. Baik, terima kasih Anda atas informasinya. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Mas Berli dan juga Pak Robert. Pak Robert, kalau memang ternyata kita lihat bahwa rasio kita ini sebenarnya masih dalam batas wajar. Bahkan kalau tadi kata Mas Berli, memang zamannya sekarang ini justru kita harus memanfaatkan hutang yang ada ini untuk pembangun negara kita. Nah, sejauh ini apakah meskipun ini rasio hutangnya masih cukup rendah, apakah sudah ada upaya dari pemerintah juga dalam membayar hutang ini? Ataukah memang ini masih dalam program menambah hutang memanfaatkannya untuk membangun Indonesia saat ini di tengah pelemahan ekonomi yang harusnya dimanfaatkan dan dijadikan momentum yang sangat baik? Kalau kita lihat statistik APBN di dalam 10 tahun terakhir pun selalu ada defisit. Artinya pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara. Nah, ke depan kita merencanakan juga masih di level defisit. Kalau di dalam 3 tahun terakhir malah defisitnya meningkat di atas 2 persen. Tetapi kita selalu tunduk kepada konstitusi di mana ada ceiling defisit 3 persen. Nah, sepanjang APBN itu dari tahun ke tahun selalu dirancang dengan defisit APBN, otomatis kita secara neto akan menambah hutang dari tahun ke tahun. Di dalam prakteknya memang kita ada membayar refinancing tetapi juga meng-create hutang baru untuk membayar hutang tersebut. Which is okay sepanjang yang saya katakan tadi net hutang yang terjadi itu adalah masih meng-create space di bawah space yang cukup untuk APBN. Lagi-lagi kan kita tahu sebenarnya debt to GDP yang alarming itu kan secara teoretis atau secara benchmarking itu 60 persen ke bawah. Jadi kita masih cukup aman, jadi masih punya ruangan sepertinya sebenarnya pemerintah Indonesia untuk berhutang. Jadi kuncinya bagaimana hutang tersebut dipakai untuk meng-create pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi size hutang secara volume secara relatif PDB harusnya tidak mengkhawatirkan kesimpulannya masih ada space bagi Indonesia untuk meng-create hutang sepanjang itu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah tidak kemudian menjadikan spare itu sebagai satu hal yang dispensasi khusus begitu. Jadi kita masih tetap bisa berhutang karena spare kita masih cukup besar begitu kemudian tapi tidak memikirkan bagaimana untuk membayarnya. Atau sebenarnya ini ada-ada perhitungannya juga sih Pak? Sepanjang defisitnya pasti kita menambah secara neto menambah hutang. Otomatik dalam tahun tersebut biasanya seperti saya lah ada tambahan hutang 390 triliun. Ada yang jatuh tempo saya harus create hutang baru on top of that. Jadi bisa berhasil saya itu bisa 686 triliun, lebih dari obligasi. Tetapi secara neto nanti sebenarnya hanya 400 triliun atau 390 triliun. Untung memang kita sudah meng-create market surat berharga negara di Indonesia maupun di pasar global sehingga kita punya investor yang setia dan punya market tempat memperoleh sumber financing ini. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengelola hutang sehingga kalaupun kita meng-create hutang baru ataupun men-service hutang lama, karena cost of fund yang baru atau tingkat mu yang baru itu harusnya lebih rendah dari yang mudah. Baik, baik. Pak Robert saya ke Mas Berli. Mas Berli, bagaimana Anda melihat pemerintah kemudian untuk memanfaatkan hutang-hutang ini menjadi suatu hal yang sangat potensial dan kemudian digunakan dengan optimal dalam membangun negara kita saat ini? Ya, saat ini yang paling bisa bilang mendesakkan adalah infrastruktur kan. Ya, kita memang cukup tertinggal dan sebagai bangsa kepulauan juga butuh dana yang cukup besar. Nah, ini kalau ditunda terus berarti akan semakin banyak ya saudara-saudara sedenggara kita yang tidak dapat listrik, yang tidak dapat air, yang tidak dapat pendidikan yang juga baik. Karena, jadi pilihannya adalah kita merabung dulu baru bangun atau kita pinjam dulu supaya mereka saat ini. Karena apalagi buat anak-anak yang masih balita atau SD, kalau mereka tidak dapat gizi yang cukup, tidak dapat air yang bagus dan pendidikan, itu dampaknya jangka panjang. Sehingga memang dalam ditatu ekonomi pun juga di-justify ataupun didukung buat pinjam untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang sama dampaknya luas, multiplier efeknya besar. Dan ini agak disayangkan kalau ada ketakutan yang berlebihan terhadap hutang yang tanpa didasari oleh pengetahuan ekonomi yang cukup, yang baik. Karena di korporasi pun di perusahaan juga masuk hal biasa buat menghutang. Oke, artinya selama ini Anda melihat kemudian pemerintah dalam menambah hutang dan kemudian juga mengelola hutang tersebut seperti apa? Apakah memang sudah sesuaikah ataukah juga memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutangnya? Ya, kalau secara prinsip dulu. Prinsip tadi bahwa ketika ekonomi sedang melambat itu harus peran perintah buat mendorong untuk melakukan ekspansi. Dan kan ekonomi kita memang sedang agak melambat dua tahun terakhir ini. Sehingga kalau dibiarkan justru akan makin buruk dampaknya bisa melambat lagi. Ya, bisa di bawah 5 persen pertumbuhan ekonomi kita kan. Nah, itu satu. Kemudian, ya kan penggunaannya juga sebagian besar buat ke infrastruktur. Tadi yang memang dampaknya cukup baik dan cukup panjang. Dan kemudian juga kita lihat dari segi pajaknya juga bukannya diam saja. Ada upaya-upaya yang cukup serius. Ada tax amnesty, ada peningkatan database, dan tahun ini juga akan lebih serius lah. Jadi, saya kira dua-duanya sudah balance antara yang dikerjakan tadi. Oke. Kita tahu ada hutang pemerintah juga ini dari beberapa negara begitu. Kalau kita tahu juga The Fed saat ini yang menjadi bank sentral dari Amerika sendiri kan juga ada perencanaan untuk menaikkan suku bunga ini. Mungkin berdampak pada kurs dolar dan juga berpengaruh terhadap kurs rupiah. Apabila kemudian dalam waktu dekat ini pun pemerintah ada rencana untuk membayar hutang. Artinya, ini juga menjadi beban tersendiri dalam membayar hutang dengan pengaruh dari kurs ini, Kak? Atau bagaimana? Ya, kan kita harus tahu dulu komposisinya seperti apa. Saat ini dari hutang kita, saya cek tadi 13% yang hutang luar negeri. Jadi, kecil sekali yang hutang luar negeri. Kemudian dari hutang luar negeri itu sekitar 60% yang dalam dolar. Berarti total 7-8% dari total semua hutang. Jadi, ya memang meningkat tapi dari segi dampak ya, kecil sekali. Karena sebagian besar saat ini hutang kita adalah market dan khususnya domestik dengan suatu hutang negara asun. Tadi, makanya jadi kata-kata 7%, ya cuma 7% kalaupun nambah dolar itu melemah 5%, ya cuma jadi 7,3-7,4. Jadi, ya kita harus bicara angka. Tidak terlalu berpengaruh. Jauh sekali lah kita bicara angka. Apakah itu juga menjadi pertimbangan, Pak Robert? Sehingga kemudian memang kuota dalam meminjam hutang itu tidak terlalu banyak dari luar. Kemudian lebih banyak menggunakan SBN sendiri. Pertama, di dalam kami mencari sumber pembiayaan melalui hutang. Kita bicara instrumen ya, ada dua instrumen. Pinjaman dan obligasi. Pinjaman itu adalah loan yang sebagian besar dari luar negeri, multilateral, bilateral. Kalau kita lihat, misalnya tahun lalu itu sudah negatif 4 triliun. Artinya, pinjaman ini lebih banyak kita bayar daripada kita milih yang baru. Karena makin setelah Indonesia naik tingkat menjadi middle income country, lender-lender baik multilateral, bilateral itu size-nya menjadi semakin kecil. Tidak sanggup lagi melayani size ekonomi kebutuhan kita yang besar. Jadi, kita juga menyadari pinjaman itu makin lama akan makin kecil. Jadi, dari Bank Dunia, IDB, IDB, itu makin lama lebih banyak kita bayar kembali. Itu instrumen pertama. Instrumen kedua adalah surat berharga negara menjadi instrumen yang paling utama menjadi sumber pembiayaan. Di mana investornya adalah market. Investor jumlahnya banyak. Kami terbitkan dalam mata uang rupiah, dalam US dollar, dalam euro, dan dalam mata uang yen. Di dalam strategi kami mencari pembiayaan ini khususnya melalui SBN. Andalan utama adalah dalam mata uang rupiah dan dilakukan melalui lelang. Kami secara rutin tiap minggu lelang. Sehingga itu juga sesuatu konsistensi yang perlu dilihat oleh market dan investor. Sehingga dia bisa predik kapan kami lelang. Bahkan target size-nya pun mereka bisa antisipasi. Karena market membutuhkan itu supaya dia bisa membuat perencanaan. Di luar yang rupiah, kami menerbitkan yang besar kemudiannya US dollar. Karena memang utang-utang kita lama dengan US dollar perlu diservis. Dan juga memang sumber penerimaan kita juga migas ada yang dalam US dollar. Sehingga relevanlah, kuransi mismatchnya tidak terjadi. Itu US dollar, euro, dan Japanese yen itu SBN-nya kurang lebih 20% dari total penerbitan. Kenapa kami harus menerbitkan itu? Pertama, untuk meng-create diversifikasi investor base. Supaya kami juga, kantong investor kami bukan hanya di domestic. Tapi ada kantong investor di global yang pembeli US dollar, pembeli euro, pembeli yen. Itu berarti ada kantong-kantong sumber-sumber kami menerbitkan bonds. Yang kedua juga memastikan bahwa kami punya sumber lain dalam hal menghindari crowding out di Indonesia. Karena kita tahu likuiditas pasar keuangan di Indonesia juga terbatas. Jangan kami sampai menerbitkan SBN dalam size yang sangat besar. Sehingga crowding out, sehingga tidak ada jatah buat private. Itu juga perlu kami kelola sedemikian rupa. Oke, baik Pak Robert, Mas Berli, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Hot Economy. Kami akan kembali usai jeda.